Benarkah Coach Sintayong yang adalah pelatih timnas Indonesia akan mengundurkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan sustana air, para pecinta bola dimana saja kalian berada. Rumor bahwa Coach Sintayong akan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Apa kira-kira alasan dasar yang membuat dirinya tidak betah untuk melatih timnas Indonesia? Ada yang mengatakan bahwa ada tawaran yang lebih tinggi dari negara-negara lain bila dibandingkan dengan negara Indonesia. Ada yang mengatakan pula bahwa Coach Sintayong tidak betah, tidak bisa bertahan lagi dengan sindiran-sindiran pedas yang seringkali atau acapkali dia terima selama menjadi pelatih di timnas Indonesia ini. Tetapi saya sangat yakin dan percaya, narasi-narasi yang seringkali menghujat dan mengkritik Coach Sintayong adalah narasi-narasi yang datang dari mereka dalam tanda kutip para pembenci dengan timnas Indonesia, dengan Coach Sintayong, dan juga dengan PSSI. Dengan demikian, saya ingin mengajak Pemirsa sekalian, mari kita bersuara bersama-sama untuk tetap meyakinkan Coach Sintayong agar beliau tetap menjadi pelatih di timnas Indonesia. Karena di mata saya, Coach Sintayong adalah pelatih terbaik dan telah membawa perubahan besar-besaran dalam dunia sepak bola bagi timnas Indonesia. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kabar hengkanya Sintayong dari bangku kepelatihan timnas Indonesia kayaknya semakin santer deh guys. Info yang beredar saat ini, kabarnya Sintayong itu bakal mengundurkan diri dari bangku kepemimpinan kepelatihan timnas Indonesia ini guys. Dirumorkan ada beberapa negara dari ASEAN yang pengen menggunakan jasa Sintayong. Siapakah dia? Masih misteri. Bahkan ketua PSSI, si Erik Thohir aja tidak akan menghalang-halangi kalau memang si Sintayong itu mau mundur ya dari pelatih Indonesia. Jadi Pak Erik Thohir itu bilang, saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika kok Sintayong mau mundur, saya tidak akan menolak. Statement ini sih sebenarnya bisa diartikan, kalau Anda mau keluar, monggo silahkan keluar aja. Jadi menurut aku dari kubu PSSI sendiri sepertinya nothing tulus ya sama si Sintayong ya. Mau mundur monggo silahkan, mau diperpanjang ya, kita pikir-pikir aja dulu ya. Karena gajinya Sintayong itu juga cukup lumayan mahal guys, 1 juta dolar gitu per tahun gitu. Jadi sekitar 14-15 miliar gitu guys. Menurut aku pribadi ya, sebenarnya persoalan Sintayong ini, persoalan pelatih Indonesia, itu hal yang sebenarnya bukan prioritas menurut aku ya, itu nomor kesekian gitu. Yang harus pertama kali dan utama untuk diperbaiki sama PSSI itu adalah satu sistem sepak bola Indonesia guys. Pembibitan pemain muda ya, terus kompetisi liga, terus juga wasit, mafia, terus apa lagi. Infrastruktur sepak bolanya, sebenarnya itu sebenarnya yang paling penting ya. Soal pelatih itu mah gampang gitu. Siapa aja pelatih-pelatih yang akan dipilih sama Indonesia, kalau squad yang kita kasih adalah materi squad yang kayak di Piala Asia kemarin, ya kayaknya bakal sama aja gitu guys. Jadi buat Pak Erik Thohir, mending sistem kesepak bola Indonesia diperbaikin dulu ya Pak ya, baru kita pikir pelatihnya siapa gitu loh. Sekarang pun pelatihnya Sintayong atau Indra Safri, ya nggak bakal berimpak banyak gitu loh guys ya. Kira-kira ada punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau Sintayong itu bertahan, atau kalian setujunya Sintayong itu diganti. Tulis di kolom komentar seperti biasa, Forza Indonesia. PSSI tunggu apa lagi? Pecat gitu yang lo maksud? Udah, itu jelas Bung arahnya mau kemana. Aduh, ya kita dari cuplikan video yang gue capture ini, Bung Thohir itu mengatakan kalau Sintayong gagal lagi di Piala Asia ini, yaudah PSSI pecat aja. Arahnya gitu aja, Bung. Nggak usah banyak kasih pertanyaan lempar itu ke publik. Nggak usah dibandingkan dengan uji coba ketika lawan Irak dibenamkan 5-1. Lawan Iran kalah, lawan Libya kalah. Kita bisa lihat, Bung. Di Piala Asia kemarin, Timnas Indonesia bagaimana bermainnya? Lawan Irak itu aslinya itu harusnya cuma 2-1, Bung. Nggak 3-1. Goal keduanya itu kita sepakat. Kalau itu tuh adalah berbau offside, tapi disahkan sama positnya. Lagi-lagi di video yang gue capture ini, Bung Thohir menyatakan bahwa Sintayong sudah menganggap Timnas Indonesia ini level Asia. Kalau dari artikel yang gue cari-cari, Bung, ya kalian bisa nonton lah para netizen di cari-cari lah di Google. Sintayong itu hanya menjelaskan bahwa Timnas Indonesia kita itu sudah mendekati level Asia. Mendekati itu artinya kan masih proses lah. Masih berjalan. Lihat aja komposisi pemainnya itu young boy. Di Piala Asia itu pemain muda. Muda-muda banget. Justin Hapner aja umurnya berapa. Marcelino berapa. Ivar Jenner berapa. Yang udah berumur itu cuma jurni amat. Rizky Rido berapa. Egy berapa. Witan berapa. Itu umur-umur anak-anak muda. Semua yang digeber oleh Sintayong untuk mentalnya jadi. Hoki Caraka aja belum sampai 20 tahun. Jadi sabarlah, Bung. Oke. Kita lihat aja statistik kemarin Vietnam lawan Indonesia. Si Rai Siking Asia Tenggara aja nih Vietnam. Dimenamkan sama Indonesia. Oke. Statistiknya, shortnya aja itu 11 berbanding 16. 16 Indonesia unggul. 16 shot. Shot on targetnya 3 berbanding 5. Indonesia unggul lagi 5. Indonesia itu cuma kalah di ball positionnya aja, Bung. Ball position itu kita bisa lihat di Vietnam babak kedua itu bener-bener gempur banget Indonesia untuk ngejar ketinggalannya. Oke. Jadi artinya progres Indonesia mengalahkan Vietnam aja udah terbukti nih. Kemarin Sintayong bisa menjawabnya. Mudah-mudahan nanti di kualifikasi Piala Dunia ketemu Vietnam lagi. Full komposisi dari tim nasi Indonesia. Kita benamkan lagi Vietnam. Makin dibenamkan. Gitu, Bung. Jadi gak usah jadi kompor lah. Minta STI dipecat. Kita doakan progres dari STI yang sudah di jalurnya. Yang keliatan gitu Bung permainannya. Dasar loh. Kompor ngeduh. Tuhannya para lokal pret, Bung Tawel bilang kalau Sintayong asal-asalan panggil pemain ke tim nasi Indonesia. Waduh-waduh kok bisa ya orang yang gak pernah jadi pelatih. Tuding seorang Sintayong yang punya segudang pengalaman melatih klub dan juga tim nasional. Bung Tawel bilang gini, berdasarkan apa Sintayong memanggil pemain untuk tim nasi Indonesia? Berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Ucap Bung Tawel. Kalau menurut gua, Bung Tawel ini udah bersikap kayak pengamat abal-abal cuy. Masa iya sih, seorang pengamat yang katanya punya segudang pengalaman, baca arah taktik pengambilan pemain dari Sintayong aja gak bisa. Gak tau. Katanya pengamat. Kayaknya Bung Tawel mending pensi aja sih. Soalnya gua liat udah gak sanggup lagi untuk mengamati taktik Sintayong. Karena memang beda kelas. Yang menjadi pertanyaan saya, Apa kira-kira prestasi dari Bung Tumivelli alias Tawel ini Kepada pemain tim nasi Indonesia? Oke lah, jangan lari-lari ke tim nasi terlalu jauh. Ke Liga 1 ataupun Liga 2. Apa kira-kira prestasi dari seorang Tumivelli ini? Ketika dia mengkritik dan terus menghujat Coach Sintayong Membuktikan bahwa Dirinya memang benar-benar sedang iri. Dirinya memang benar-benar tidak suka Dengan pemain tim nasi Indonesia Yang mengalami kemajuan Dalam permainan sepak bola ini. Mari kita coba melihat Track record dari seorang Tumivelli ini apa ya? Kalau tidak salah dulunya katanya adalah seorang kameramen Yang biasa berdiri di pinggir lapangan. Ataukah mungkin? Ini mungkin ya. Dulunya tukang pilih bola di pinggir lapangan Setelah itu naik Jadi kameramen di pinggir lapangan Lalu sekarang menjadi pengamat bola Dan yang lucunya Seorang pengamat bola benar-benar tidak mampu Untuk menunjukkan profesionalitasnya dia Ini sangat memalukan Bagi saya secara pribadi Kalau boleh saya usul Seorang Tumivelli ini Lebih baik jangan pernah dikasih panggung untuk bersuara Jangan pernah dikasih ruang Untuk berdiskusi tentang bola Karena manusia yang satu ini memang seringkali Mengkritik Sintayong Erick Thohir Maupun PSSI Maupun Timnas Dengan bahasa-bahasa Ataupun dengan narasi yang tidak mau Atau tidak menginginkan bahwa Timnas Indonesia itu maju Kita lihat saja Ekspresi dari seorang Bung Thowel Saat Indonesia menang melawan Vietnam Dia sama sekali Dia sama sekali ekspresinya mati total tuh Padahal rekan-rekannya Teman-temannya ada Bung Ahmad dan lain sebagainya Pada orang-orang yang nonton disitu Mereka boleh semangat Mereka boleh bersuara Merayakan kemenangan Eforia kemenangan Tetapi tidak dengan Thowel Dia seperti patung hidup Tidak ada ekspresinya sama sekali Atas kemenangan Timnas Indonesia Sehingga bagi saya secara pribadi Seorang Tommy Valley ini Rasa cintanya kepada Timnas Indonesia itu Patut dipertanyakan Makanya saya mengusulkan Kepada stasiun-stasiun TV Yang seringkali membutuhkan komentator bola Ataupun pengamat bola Janganlah Memanggil manusia yang satu ini Karena pada akhirnya Selalu saja Memberikan narasi-narasi yang negatif Narasi-narasi yang tidak membangun Narasi-narasi yang membuktikan Bahwa dirinya memang tidak suka Dengan Coach Sintayong Dengan Pak Erick Thohir Ataupun dengan PSSI Dan juga Timnas Indonesia Dan yang lebih konyonya lagi Seorang Tauvel yang adalah pengamat bola ini Dia tidak mampu untuk membedakan Mana itu pemain keturunan Dan mana itu pemain naturalisasi Jelas-jelas sangat membengongkan Beginikah Kualitas yang dimiliki oleh seorang pengamat bola Yang ada di Indonesia Seperti Bung Tommy Veli ini Bagi pemirsa sekalian Yang punya pandangan lain Tentang Siapa ini Bung Tommy Veli Alias Tauvel ini Silakan Tinggalkan kritik dan saran Anda Ataupun buat pikiran Anda Di kolom komentar Agar kedepannya Kita masih berbicara lagi Tentang si Tommy Veli Yang tampaknya Orang ini memang tidak pernah Berhenti-berhentinya Atau tidak pernah ada kata taubat Padahal keluarganya Sudah diserang oleh netizen Dirinya pun sudah dihujat oleh netizen Untuk berhenti Menyampaikan narasi-narasi Ataupun kritikan-kritikan pedas Yang selalu merugikan Timnas Indonesia Dan juga Coach Sintayong Mari kita lanjutkan lagi Kalau menurut Jumafon Kekurangan komentar Indonesia Disiplin Oke Disiplin dalam artinya Disiplin Makanan Gaya hidup Disiplin Awal-awal saya datang Yang saya lihat Indonesia ini Ada Kemiripan dengan Wilti kita kameran Untuk Menghormati Orang yang lebih tua dari kita Tapi Lama-lama Sehariannya Ada yang Melakukan itu Karena Terpaksa Karena terpaksa Terpaksa dengan kultur Bukan dari hati Bukan dari hati Kalau kita itu memang dari Hati Itu pelajaran Sederhana yang kita dapat dari Bapak Mama Tapi disini ya Ada Tapi rata-rata sekarang Kebanyakan melakukan itu Keterpaksa Oke Disini Maaf ya Orang Indonesia bisa Masih Remaja Tapi rokok Di depan Di depan Orang dewasa Tidak ada yang Teguh dia Tapi di kamu Tidak bisa Oh tidak bisa ya Pasti Bisa kamu Dipukul Dipukul Jangan cuma Diteruh Pasti bisa Kamu dipukul Artinya itu Ketetapan memang Dari dulu Seperti itu Dari atas ya Dan itu Wajah Tidak ada yang Eh kenapa kamu Pukul Tidak Tapi disini Mungkin ada yang Eh kenapa kamu Pukul dia Ada yang Pukul Ada yang kontra Itu akan Hak dia Itu kan Hak dia Hak dia Dia masih Remaja Dia gak punya Hak Kalau masih Udah Dewasa Ya baru Boleh Boleh Tapi mas Kalau masih Remaja Kalau kami Kamu gak punya Hak Kamu cuma Ikutin aja Narik Makanan juga Disiplin Kurang Kalau disini Ya Disini kan Kita tahu Minyak Makanya senang Jumafu minyak Goreng Naik Maksudnya Minyak goreng Naik Makan Rebus Rebusan Disiplin Makan Makan Gorengan Senang harga Naik Tidak Jangan Jangan Arahkan Ke sana Jadi Kalau Makanan Itu kan Kita tahu Sini Sarapan Disini Masih Kebanyakan 90% Pasti makan Nasi Kalau sarapan Makan Yang Lontong Tapi Kalau Disana Tidak Mungkin Sarapan Nasi Kenapa Karena nanti Takut Jam 10 Ngantuk Memang Sarapan Kalau makan Nasi Sudah pasti Ngantuk Habis itu Habis makan Nasi Sarapan Itu Pengen Tidur Lagi Pasti Jadi Kami Lebih Sarapan Serial Minum Susu Tee Tomolet Salat Sehat Sehat 42 tahun Masih bisa Main Pasti Polang Hidupnya Bener Menang Lawan Vietnam To Lenggah Diajak Bermainan Makin Matang To Lenggah Diajak Ronde Nah Berkerja dari Apa yang Dikatakan M Tahir Sebenarnya Itu Hak Dia Untuk Berpendapat Namun Alangkah Disayangkan Kalau Ia Mengatakan Itu Tanpa Pikir Panjang Dan Kelihatan Jelas Hanya Ngomong Berdasarkan Emosional Semata Pertama Para pemain Di tim Indonesia Yang Ia Bilang Naturalisasi Sejatinya Hanyalah Maklok Sedangkan Sisanya Adalah Keturunan Yang Punya Darah Indonesia Kedua Agak Kocak Bila Ia Mengatangatai Pemain Naturalisasi Padahal Klubnya Sendiri PSBS Biak Lolos Ke Liga 1 Dengan Diperkuat Banyak Pemain Naturalisasi Yang Bahkan Bukan Pemain Keturunan Mulai Dari Beto Goncalves Otavio Dutra Fabiano Beltrame Osasaha Dan Mamau Dobari Jelas Pasti Apa Yang Ia Ucapkan Sedikit Banyak Sama Saja Mengatangatai Rekan Setim nya Sendiri Lebih Lanjut Yang Ketiga Soal Kualitas Nah Ini Yang Lucu Jika Ia Mengatakan Kualitas Pemain Keturunan Di Timnas Indonesia Adalah 11-12 Dengan Para Pemain Liga Indonesia Yang Bahkan Pasing Aja Masing Ngawur Jika Boleh Jujur Kualitas Pemain Yang Mentas Di Liga Indonesia Semuanya Masih Di bawah Pemain Yang Main Di Luar Negeri Bahkan Pemain Asing Yang Ada Gak Ada Tuh Yang Terdaftar Aktif Dipanggil Di Timnas Yang Terhitung Sebagai Negara Top Selain Itu Tim Tim Di Liga Indonesia Buat Bersaing Masuk Liga Champions Asia Aja Sulitnya Minta Ampun Itulah Kenapa Pemain Potensial Yang Ada Di Liga Indonesia Sebisa Mungkin Untuk Main Di Luar Negeri Buat Menambah Level Kualitas Lalu Soal Analoginya Yang Mengatakan Dan Oh Ya Soal Buat Apa Dibentuk Kompetisi Kalau Pemainnya Isinya Dari Luar Negeri Coba Dulu Lihat Jepang Liganya Salah Satu Terbaik Di Asia Aja Pemain Tim Asya 90% Isinya Yang Main Di Eropa Gak Ada Pemain Atau Pelaku Sepak Bola Yang Mengatakan Ingin Mengadu Pemain Lokal Dan Luar Negeri Kalau Ada Naturalisasi Yang Natural Silahkan Saja Karena Itu Memang Hak Mereka Hak Orang Orang Yang Punya Darah Indonesia Atau Yang Sudah 5 Tahun Tinggal Di Indonesia Untuk Membela Indonesia Tapi Ini Bukan Usaha Yang Menurut Saya Sudah Overkill Sudah Berlebihan Dari PSSI Untuk Mendatangkan Pemain Pemain Diaspora Bukan Diaspora Sebetulnya Kurang Tepat Kalau Diaspora Itu Pemain Berdarah Indonesia Katanya Sekarang Persepak Bola Indonesia Lebih Maju Dibandingkan Dengan Negara Tetangga Vietnam Dan Malaysia Emang Coba Kita Cek Salah Satu Pernyataan Dari Mantan Pemain Vietnam Ini Jujur Saja Kalau Tidak Kalah Dari Indonesia Sekarang Kita Akan Segera Kalah Di Lain Waktu Karena Mereka Sudah Banyak Berkembang Secara Keseluruhan Pertandingan Ini Indonesia Bermain Dengan Sangat Bagus Dan Pantas Menang Bahkan Menang Besar Jika Finishingnya Lebih Tajam Menurut Nguyen Mandung Mantan Pemain Timnas Vietnam Kalau Nggak Salah Kemarin Gue Lihat Di Beberapa Cuplikan Video Di TikTok Kalau Pundit Malaysia Itu Sangat Menyanjung Tim Kita Yang Dimana Notabene Dengan Sekuat Termuda Tapi Mampu Untuk Tidak Pulang Duluan Seenggaknya Dibandingkan Vietnam Dan Malaysia Yang Sekarang Sudah Dipastikan Bakal Pulang Kampung Terlebih Dahulu Nah Sebenernya Kalau Menurut Gue Sebagai Penyita Sepak Bola Gue Bener Senang Banget Sama Progres Yang Ada Sekarang Yang Bikin Gue Bingung Adalah Sebenernya Gini Pemain Orang Vietnam Aja Pundit Malaysia Aja Muji Sepak Bola Kita Kenapa Banyak Banget Pemain Kita Atau Juga Orang Orang Kita Atau Pundit Pundit Kita Yang Masih Tidak Suka Dengan Progres Sepak Bola Yang Ada Sekarang Di Tim Nas Kita Jujur Ini Sebuah Progres Yang Emang Prosesnya Harus Sabar Gak Bisa Instant Dan Gak Bisa Langsung Berhasil Dengan Gelar Juara Gitu Karena Notabene Pemainnya Masih Muda Gak Bisa Instant Terus Juga Semuanya Masih Banyak Harus Menimba Pengalaman Lagi Menurut Gue Sintayong Layak Untuk Dipertahankan Untuk Beberapa Tahun Kedepan At least Mungkin Sampai Piala Asia Selanjutnya Kalau Menurut Gue Kalau Menurut Kalian Para Pundit Pundit Tiktok Gimana Dengan Pernyataan Yang Ada Di Atas Dan Coba Comment Di Samping Let's Go Follow Gue Buat Ikutin Berita Bola Manca Negara Oke Guys Orang Di Luar Dari Indonesia Misalnya Di Malaysia Maupun Di Vietnam Mereka Itu Bangga Dengan Perkembangan Atau Dengan Kemajuan Dari Pemain Timnas Indonesia Tetapi Kita Yang Adalah Orang Indonesia Asli Masih Banyak Yang Nyinyirin Ini Mungkin Salah Satu Alasan Kenapa Orang Orang Indonesia Susah Mau Maju Susah Untuk Menggapai Yang Namanya Kata Sukses Padahal Orang Orang Di Luar Melihat Bahwa Peman Timnas Indonesia Mengalami Perkembangan Yang Luar Biasa Tetapi Tidak Seperti Bung Tawel Tidak Seperti Seperti M. Tahir Tidak Tidak Seperti Misalnya Orang-orang Yang Selalu Menghujat Yang Selalu Mengkritisi Peman Timnas Yang Selalu Mengkritisi STY Erik Tahir Karena Karena Pada Pada Dasarnya Orang-orang Seperti Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Di Dalam Dirinya Sudah Punya Rasa Benci Rasa Tidak Suka Sebaik Sebaik Apapun Yang Dilakukan Oleh STY Bersama PSSI Dan Timnas Indonesia Tetap Dianggap Burung Di Mata Mereka Lalu Pone Yang Kedua Saya Sangat Setuju Saya Sangat Sependapat Dengan Cuplikan Video Yang Pertama Tadi Di Sesen Kedua Ini Mengatakan Bahwa Kekurangan Terbesar Dari Pemain Timnas Indonesia Itu Atau Khususnya Pemain Kita Pemain Lokal Orang-orang Indonesia Itu Adalah Kurangnya Disiplin Benar Karena Hal ini Bukan Saja Terjadi Dalam Kubu Liga Satu Liga Dua Ataupun Pemain Timnas Ataupun Hanya Tetapi Seolah-olah Ini Sudah Menjadi Budaya Sudah Menjadi Karakter Dari Kita Orang-orang Indonesia Disiplin Itu Sangat Kurang Ayo Mari Kita Pasti Bisa Karena Bagi Saya Secara Pribadi Disiplin Itu Sangat Penting Jika Kita Mampu Untuk Mengamalkan Itu Dan Mampu Untuk Melaksanakan Dalam Kehidupan Keseharian Kita Ada Hal Positif Yang Akan Kita Petik Yang Akan Kita Peroleh Jika Kita Mampu Untuk Hidup Disiplin Dalam Hal Apa Saja Entah Itu Pola Makan Entah Itu Waktu Entah Itu Tentang Pekerjaan Dan Lain Sebagainya Pasti Ada Hal Positif Yang Akan Kita Peroleh Jika Dalam Hidup Kita Kita Tidak Mampu Untuk Menerapkan Sikap Disiplin Maka Percuma Pasti Segala Aktivitas Kita Segala Pekerjaan Kita Pastinya Akan Terhambat Ayo Kita Orang Indonesia Pasti Bisa Kok Dimana Ada Kemauan Disitu Pasti Ada Jalan Karena Bagi Saya Secara Pribadi Disiplin Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Budayakan Yang Harus Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Semoga Saja Kedepannya Pemain Timnas Indonesia Tetap Jaya Dan Juga Laga Laga Selanjutnya Mereka Bisa Mempersembahkan Hasil Yang Terbaik Untuk Indonesia Dan Demi Merah Putih Kepada Coach Sintayong Tetap Semangat Tetap Mempersembahkan Yang Terbaik Tetap Memberikan Motivasi Motivasi Latihan Latihan Kepada Pemain Timnas Indonesia Dan Kepada Pak Erick Tohir Jangan Pernah Mendengarkan Ocehan Ocehan Yang Tidak Bermutuh Anda Adalah Seorang Profesionalitas Jati Semestinya Anda Mampu Untuk Membawa Timnas Indonesia Ini Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Lagi Mungkin Itu Saja Suara Dera Jelata Karena Bagi Saya Secara Pribadi Saya Akan Tetap Support Dan Saya Akan Tetap Dukung Timnas Indonesia Demi Merah Putih Demi NKRI Saya Sainai Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Rai Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Olahraga